ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Muhammad Kevin NRP 2210191037 dari 2 D4 teknik komputer B disini saya akan membuat video tentang timer relay on delay pada mata kuliah workshop sistem digital nah disini merupakan produk timer relay on delay yang ditugaskan disini kita akan membuat seperti ini nah ini kita akan melakukan reverse engineering melalui skematik yang kita buat pertama-tama kita mensimulasikan skematik pada proteus seperti ini rangkaiannya dan setelah rangkaian ini bisa terbukti berjalan lednya menyala dan mati kita membuat skematiknya pada eagle disini kita sudah mendesain skematiknya seperti ini lalu kita desain boardnya disini kita dapat ketentuan tidak boleh lebih dari 20 cm kuadrat dan setelah itu apabila sudah selesai disini desainnya masih terdapat banyak revisi karena banyaknya jumper yang masih sedikit menempel dan masih ada yang tersambung maka itu kita harus memastikan bahwa desain pada eagle berhasil dan harus bisa dipastikan berfungsi agar tidak mengulang mengopin PCB nya lalu setelah itu disini terdapat produk yang sudah selesai nah disini produknya sudah disolder dan sudah dipastikan bisa menyala melalui baterai 9 volt langsung saja kita ke demonstrasi disini kita menggunakan kipas sebagai indikator dan juga lednya untuk waktunya merupakan 20 detik bisa diset melalui potensio yang berada di board setelah 20 detik maka kipas dan led akan mati setelah itu percobaan selanjutnya dibalik jika waktu telah melewati 20 detik maka kipas dan led akan menyala ya sebenarnya delay-relay itu merupakan relay yang berokrasi sesudah jadah waktu yang ditentukan berfungsi seperti timer yang mengatur jadah waktu menghidupkan atau mematikan peralatan fiturnya terdapat mematikan peralatan yang sedang hidup atau NC normally close dapat menghidupkan peralatan yang sedang mati NO normally open lalu jadah waktu dapat disetel dengan memutar potensio seperti yang sudah saya bilang tadi lalu sinyal pemicu atau trigger bisa memakai dua metode dari luar dengan menyambungkan ke port trick atau bisa juga dengan menekan tombol text switch pada modul tegangan kontrol bisa memakai dua alternatif dari input micro usb maupun 5 volt solder langsung ke port V plus dan V main untuk ukurannya nah disini dia bisa menerima tegangan 6,3 sampai 30 volt karena telah dilengkapi bug chip lalu juga kita bisa mengendalikan peralatan hingga 10 ampere 250 volt AC maupun 10 ampere 30 volt DC dilengkapi juga lampu indikator terdapat 2 pada disini dosok untuk pemakaian industri dilengkapi kemampuan anti-jamming terhadap pemampuan elektromagnetik luar dimensinya itu 5,4 x 1,9 x 1,8 cm untuk setting waktunya disini bisa disetel dari 0 sampai 24 detik jika perlu waktu lebih lama kita bisa mengganti dengan kapasitor yang lebih besar atau potensiometernya rumusnya itu T sama dengan 1,1 dikali R dikali C nah untuk aplikasi pada industri itu kita bisa menggunakan alarm anti-maling lalu pengendali saklar lampu dan sound system pada bangunan jika pulang malam sesudah mematikan mesin lampu motor bisa diset hidup beberapa saat untuk membantu memasuki rumah yang gelap lalu juga memberikan pelindungan antara mesin di stator dan peralatan lampu mobil dihidupkan menjaga kerusakan agi yang terbakar akibat menstator dan menghidupkan peralatan atau lampu mobil sekaligus atau overtaren nah disini terdapat sedikit perbedaan antara produk relay yang beneran dengan yang kita buat disini karena kita mendesain sendiri dan untuk komponennya menggunakan komponen yang lebih simpel ya mungkin seperti itu saja video yang saya buat disini kita menggunakannya untuk pertama kita mendesain satu kelompok satu kelompok tiga anak lalu dipilih desain terbaik untuk di edging satu kelas ya mungkin sekian video yang saya buat apabila ada kesalahan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati